Nomor 5 Winda telah mengikuti beberapa kali ujian matematika Jika Winda memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang Nilai rata-rata seluruh ujian matematikanya adalah 89 Jadi rata-rata Rata-rata adalah Banyaknya data Banyaknya jumlah total nilai dibagi banyaknya data Cara kita menyimpulkan ini bisa macam-macam Jadi misalnya guru kalian di sekolah memberi simbol lain ikuti saja tidak apa-apa Jadi pada intinya rata-rata adalah jumlah seluruhnya dibagi banyaknya data Nah disini kita lihat Winda memperoleh nilai 94 pada tes berikutnya Nah ini rata-ratanya adalah 89 bagaimana cara kita menulis Berarti rata-rata 89 ini didapatkan dari banyaknya nilai awal Saya kasih nama XN Jadi banyaknya nilai dari N sebelumnya Ditambah Satu nilai yaitu 94 Dibagi berarti Kalau sebelumnya adalah melakukan ujian sebanyak N kali Winda telah mengikuti ujian matematika Anggup saja ini N kali Sekarang dibaginya N plus 1 Yang satu adalah 90 Yang dapat nilai 94 ini Dalam kondisi ini Nilai rata-ratanya adalah berapa Jika Winda memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang Nilai rata-rata seluruh ujian matematikanya adalah 89 Ya Jadi sekarang XN Tambah 94 Tambah 94 Sama dengan ini Dikalikan ke sini 89 dalam kurung N plus 1 Ya Maka XN plus 94 Sama dengan 89 N plus 89 Nah ini bisa kita pindah ke kiri XN tambah Bukan tambah dikurangi ya Dikalikan 89 N Dikalikan 89 N Sama dengan ini 89 kurangi 94 Ya Jadi nanti harusnya itu minus 89 Dikalikan 94 Sama dengan minus 5 Minus 5 Ini anggap saja persamaan pertama kita Ya Kita kasih batas Untuk mencari persamaan kedua Ya Tetapi Jika memperoleh nilai 79 Maka nilai rata-rata seluruh ujian matematikanya adalah 86 Jadi XN nilai mula-mulanya dia Kalau ditambah 79 79 Ya Dibagi Berarti sama ya N plus 1 Ya Banyaknya ujian sudah N kali Ketambahan 1 kali Ini sama dengan 86 Dari informasi tersebut Berapa banyak ujian yang telah diikuti pindah sebelumnya Yang ditanya adalah N Nanti Nah Ini kita uraikan XN tambah 79 Sama dengan 86 Dalam kurung N plus 1 Maka XN tambah 79 Ini X ya Ini Sama dengan 86N Plus 86 Sekarang XN Dikurangi 86N Sama dengan 86 Kurangi 79 Ya 86 Dikurangi 79 Sama dengan 7 Ya 86 Dikurangi 79 Ini adalah 7 7 Ini adalah persamaan kedua Berikutnya Kita akan melakukan eliminasi Untuk mendapatkan N nya Kita memiliki Saya tulis ulang saja XN Dikurangi 86N Sama dengan 7 Kita juga punya Persamaan pertama XN Dikurangi 89N Sama dengan Min 5 Ini kita kurangkan Maka XN nya akan hilang Nah Ini 86 Dikurangi Min 89 Sama dengan Plus 89 Kurangi 86 Ya Jadi ini Min 86 Dikurangi N Dikurangi dalam kurung Min 89N Sama dengan 5 Min Min 5 Ya Sama dengan 7 Min Min 5 Nah Ini akan sama dengan berapa Ini kan Min kali min plus Berarti sama dengan 89 kurangi 86 Berarti 3N Sama dengan Ya 89 kurangi 86 Ya Sama dengan ya Ini kan plus ini yang minus Sekarang ini 7 Dikurangi min 5 Sama dengan 12 Kan sama dengan 7 plus 5 Maka N sama dengan 12 Bagi 3 N sama dengan 4 Ini adalah jawaban untuk nomor 5 Sama dengan 8 空 Desik 안돼 Terima kasih